Kepala Staff TNI Angkatan Udara Marskalfajar Prasetyo berencana memindahkan 4 skadron udara. Keempat skadron tersebut dipindahkan karena Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta akan direvitalisasi. Kepala Staff TNI Angkatan Udara Marskalfajar Prasetyo berencana memindahkan 4 skadron udara. Keempat skadron udara tersebutnya ini skadron udara 17 VIV, skadron udara 32 angkut berat, skadron udara 2 pesawat angkut, dan skadron udara teknik 021. Keempat skadron tersebut dipindahkan karena Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta akan direvitalisasi. Skadron udara 17 VIV yang digunakan untuk kegiatan Presiden dan Wakil Presiden RI akan dipindahkan ke Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten. Sedangkan 3 skadron lainnya akan dipindahkan ke Lanut Hussein, Sastra Negara, Bandung, Jawa Barat. KASAU menjelaskan pemilihan Lanut Hussein, Sastra Negara sebagai lokasi pemindahan ketiga skadron udara tersebut karena jaraknya yang relatif dekat. Selain itu, Lanut Hussein, Sastra Negara dinilai cukup untuk menampung kegiatan operasi penerbangan termasuk akomodasi. Sedangkan personir satuan dari masing-masing skadron udara yang pindah akan menjalani pergantian setiap 2 pekan sekali. Masa kalah wajar menjelaskan, revitalisasi yang dilakukan di Bandara Halim Perdana Kusuma adalah perbaikan terhadap runway atau landasan pacu dan apron untuk militer. Sedangkan bandara sendiri akan dimulai ditutup pada 1 Januari 2022. Terima kasih telah menonton!